Hai, Ashley di sini, si calon superstar. Paling tidak itu dulu, hingga insiden itu terjadi dan ku dapat bekas luka ini. Dengan datangnya audisi besar, pacar manajerku Callum membujukku agar mendatangi gembaranku Bridget supaya tampil di panggung sebagai aku. Dia menjalani hidupku yang gemerlap sementara aku tetap di balik layar dan rekaman di studio dengan David, produser musikku yang pemarah tapi berbakat. Seharusnya hanya sampai bekas lukaku sembuh, tapi kemudian dokter memberitahuku berita buruk. Bekas luka itu akan tetap ada. Kesal, aku ke rumah Callum untuk mendapat dukungan dan kulihat dia di sana bersama Bridget. Mereka mendekat untuk berciuman. Aku tak dapat percaya saudaraku dan pacarku tega lakukan ini padaku. Jadi dengan amarah berkecamuk, dengan karate, ku tendang pintu itu terbuka lalu merangsek masuk menghadapi ular-ular berkomplot ini. Teganya kau, pacarku dan saudaraku sendiri. Dia pacarmu? Aku tak tahu, aku sangat menyesal. Tidak, kau tak salah apa-apa. Aku yang naksir dia duluan, Ashley. Bisa kau salahkan aku? Dia itu bintang tanpa celah. Kau akan paham karena kau dulu adalah dirinya. Paling tidak sebelum kau runtuh. Aku ini tertabrak mobil dasar kau, berangsek? Tapi itu tak berarti baginya. Saat itulah kenyataan menamparku. Callum tak pernah mencintaiku. Aku hanya alat baginya. Kau tak bisa percaya padanya, Bridget. Hanya soal waktu sebelum dia anggap kau tak lagi berguna baginya lalu mencampakkanmu. Seperti apa yang dilakukan padaku sekarang. Dan aku akan pastikan seluruh dunia tahu bajingan macam apa dia. Callum tiba-tiba menerjang ke arahku kemudian dengan agresif menyeretku keluar dari rumah. Kau pikir kau bisa mengancamku dengan mulut besar itu? Siapa yang akan percaya padamu, ha? Kau cuma bayangan Bridget. Versi menyedihkan yang cacat dari dirinya. Jadi, menyingkirlah. Kau, kau tak akan lolos dari ini. Kau tunggu dan lihat saja. Hari-hari berikutnya, aku masih terpaku pada kata-katanya yang kejam. Tapi aku harus lakukan sesuatu untuk merebut kembali milikku. Jadi, ku habiskan waktu lama sekali menutupi bekas lukaku dengan make-up kemudian muncul di acara di mana seharusnya aku hadir. Dengan percaya diri, aku melangkah ke pintu masuk. Wow, usaha yang bagus, Ashley. Tapi bekas lukamu kelihatan. Coba topeng Kylo Ren lain kali. Itu menyakitkan. Merasa putus asa aku mulai berjalan dan secara tak sadar kakiku membawaku ke studio. Aku nyalakan lampu dan memainkan rekamanku yang sebelumnya. Yang mengejutkan, nyanyianku bertahap kian meningkat. Jadi, ku naikkan volumenya dan bernyanyi sambil menari. Aku melakukan beberapa gerakan tarian yang gila saat tiba-tiba ku dengar tepuk tangan. Aku tak tahu kalau kau jago. Kupikir-pikir aku tak pernah melihatmu sesenang ini sebelumnya. Kau tak tahu apa yang sudah ku alami. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Jadi sebelum bisa kuhentikan diriku, kuutarakan apa yang baru saja terjadi. Dia memaksaku membawaku ke suatu tempat yang menyenangkan untuk menghiburku. Ternyata tempat menyenangkan David adalah pameran Jepang super keren ini. Kami berbagi permen kapas yang sangat besar dan menyalakan kembang api lalu menggambar note musik di udara. Lalu saat kami berjalan melewati kiosk dengan topeng warna-warni keren, aku berhenti sejenak dan menatapnya. Hei, aku punya ide. Sebaiknya aku memulai karir menyanyi menggunakan masker keren. Maksudku, ini bukan ide yang paling orisinil karena siada marshmallow sudah melakukannya. Tapi aku bisa sembunyikan wajahku dan kelem bahkan tak akan tahu untuk menghentikanku. Itu sebenarnya ide yang bagus sekali. Hmm, ini. Yang ini terlihat cantik kau pakai. Astaga naga, peringatan keras, peringatan keras. Kau jatuh hati pada pria produser musik tampan dan berbakat ini. Ini kubelikan ya, anggap saja sebagai jimat keberuntungan, oke? Pastinya, aku terharu dan termotivasi untuk langsung membuat channel YouTube yang menampilkan aku bernyanyi dengan memakai topeng dan menggunakan nama panggung fiksi. Awalnya aku hanya meng-cover lagu artis lain. Tapi seiring percaya diri dan pengikutku yang bertambah, aku mulai nyanyi lagu-lagu yang penulisannya dibantu David. Meski netizen segera temukan persamaan antara suaraku dan prerekaman Bridget. Keduanya memang suaraku, tapi bedanya yang satu memakai banyak autotune dan yang satunya tidak. Kemudian satu persatu, ku rilis lebih banyak lagu, dan selama beberapa bulan, saluranku bertambah jadi lebih dari 1 juta subscriber. Pertama kalinya dalam hidupku, orang-orang sungguh melihatku karena bakat musikku, bukan karena penampilanku. Jadi terima kasih pada mereka, aku dan David menghabiskan waktu berminggu-minggu menggubah lagu spesial berjudul Tissel Bloom yang akan rilis di hari Valentine. Kemudian suatu hari, David diundang ke Grand Gala, yaitu acara besar penuh dengan bintang top dan dia membawaku serta dengannya. Pestanya berlangsung sangat meriah dan semua memuji musikku. Aku berdansa sendiri sementara David membahas bisnis dengan produser musik, tapi kemudian Bridget tiba-tiba muncul dan mencoba bicara padaku. Vixie, hai, aku suka penampilanmu. Aku mengacuhkannya dan beranjak pergi saat tiba-tiba aku merasakan gatal di tenggorokanku, dan kurasakan wajahku mulai membengkak. Aku melihat ke bawah dan terkesiap saat kulihat kacang pikan di muffinku. Oh tidak, aku alergi kacang pikan. Aku berlari ke toilet dan melepaskan maskerku untuk bernapas saat pintu kamar mandi terbuka dan Bridget berjalan masuk. Ayolah Ash, aku sudah tahu itu kau. Maaf guys, pintunya sepertinya macet. Dia membanting pintu itu menutup dan berusaha membantuku. Aku tidak ingin bantuannya, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Kupasang kembali topengku dan membiarkan dia melingkarkan jaket di pundaku dan menyelinapkan aku keluar dari sana. Dia menyuruh supirnya menjemput kami di belakang gedung dan membawaku pulang, lalu dia memastikan aku meminum obat alergiku. Jangan harap aku berterima kasih padamu untuk ini. Tidak, aku... Setelah kau tinggalkan rumah Callum, dia beritahu aku kau berhenti bernyanyi untukku dan kalau kau merestui kami. Tapi kemudian aku lihat video fiksi yang viral. Aku langsung tahu itu kau dan dia telah berbohong padaku. Ya, dia pandai melakukan itu. Aku merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, jadi aku ingin menebusnya. Aku ingin kembalikan tempatmu sebagai penyanyi. Kau serius? Tentu saja. Aku sangat lega kau belum menyerah pada mimpimu. Kau tak tahu betapa hebatnya suaramu. Sebenarnya aku tahu, tapi aku tak bisa menerima semua pujian itu. David membantuku membuat lagunya dan kami sebenarnya akan merilisnya pada Valentine ini. Sungguh? Aku tak sabar untuk mendengarnya. Baiklah, kau bisa mendengar demonya jika kau mau. Dia suka sekali lagu itu dan aku harus akui. Terasa menyenangkan ada saudara kembarku kembali. Beberapa hari setelahnya aku sudah benar-benar pulih dari serangan alergiku dan merasa bersemangat dengan dirilisnya lagu baruku. Tapi kemudian aku melihat laptopku dan melihat Bridget telah merilis lagu baru. Tisebloom. Laguku. Aku langsung mendapat Bridget untuk mencari tahu apa yang terjadi. Terkejut, ya kan? Sekarang kau tahu bagaimana perasaanku. Aku selalu di bawahmu. Sekarang waktunya kau yang jadi pecundang. Oh, dan ngomong-ngomong. Aku dan Callum resmi pacaran. Dia memilihku daripada kau. Begitu juga para penggemarmu. Mereka pasti nyata akan dibodohi. Akan kutunjukkan mereka kebenarannya. Aku segera online dan bersikeras kalau lagu itu adalah karyaku. Tapi tak hanya para netizen tak percaya padaku, tapi mereka ingin aku diboykot. Peniru Ashley ini sangat tragis. Selalu menganggap gadis bertopeng ini mencurigakan. Dia kira dia begitu licik mau mencuri lagu Ashley. Aku harus menyaksikan jumlah subscriberku merosot. Semua kerja kerasku sia-sia. Kumatikan ponselku dan hanya duduk di ruang gelap berharap aku cantik lagi. Mungkin dengan begitu orang akan mempercayai ku. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah David. Kau mengabaikan panggilan yang pesanku, jadi aku datang memeriksa apakah kau baik-baik saja. Sepertinya tidak. Tidak. Aku ini buruk rupa dan sekarang karirku berakhir. Karirmu belum berakhir hanya karena penampilanmu. Apa kau tak bisa lihat? Kau ini sangat berbakat dan kau sudah siap menjadi artis hebat. Itulah kenapa Bridget sangat iri dan tak percaya diri. Dia harus mencuri karyamu. Lalu, orang-orang masih percaya pada Bridget karena dia cantik. Tak ada yang mau percaya pada gadis bertopeng yang mencurigakan ini yang terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya yang cacat. Dengar. Aku tutup telinga dengan kata-katamu barusan. Tapi kau tak boleh biarkan kemunduran kecil seperti ini menghentikanmu melakukan apa yang kau sukai. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu dari telinganya. Tunggu. Apa itu alat bantu dengar? Pendengaranku mulai menurun saat usiaku 15 tahun. Saat ku beritahu semua orang aku ingin bekerja di industri musik, mereka semua menganggap aku delusional. Tapi 5 tahun kemudian, lihat aku sekarang. Tentu ini juga sulit bagiku, tapi tak pernah ku biarkan kekuranganku jadi penghalang mimpiku. Kau... kau sungguh melakukannya? Maaf, apa katamu? Oh, itu sebenarnya sangat masuk akal. Jika David bisa mengatasi hal ini dan terus menggubah dan memproduceri musik luar biasa, maka bisa kuatasi masalah citra diriku dan jadi penyanyi sesungguhnya dengan kemauanku sendiri. Dan di atas, namaku. Aku mulai melihat-lihat fanpage lamaku dan menemukan bahwa Bridget akan mengadakan konferensi Paris untuk rilis album terbarunya. Dan menampilkan Tissel Bloom. Kususun rencana ke sana sebelum dirinya. Dan itu termasuk David yang melubangi ban mobilnya sendiri dan membuat Bridget serta timnya terjebak macet. Di panggung konferensi, aku gemetar hebat, tapi segera setelah ku dengar audiens meneriakan namaku, aku tahu aku bisa lakukan ini. Aku melangkah ke panggung dan saat para penonton terlalu kaget untuk sempat bereaksi, langsung ku mulai tampilan versi akustik Tissel Bloom. Dan para penonton terdiam. Aku bisa lihat dari mata mereka, mereka tergerak. Kemudian layar di belakangku menyala. Memainkan videoku dan David sedang mengerjakan lagu itu. Kemudian penampilanku selesai. Para penonton Ryu bertepuk tangan. Aku diliputi kegembiraan, tapi kemudian seorang reporter tiba-tiba berdiri dan bertanya, Apa kau penyanyi bertopeng fiksi? Kenapa kau ada di sini? Bukannya Ashley? Aku tahu ini momen kebenaranku. Jadi ku helana pas panjang, lalu melepaskan topengku. Aku sebenarnya Ashley yang asli. Para penonton terhenyak kaget. Kegaduhan mulai menyebar. Kudapatkan bekas luka ini dari kecelakaan mobil. Aku begitu haus ketenaran, tapi percaya aku tak bisa menjadi bintang karena bekas luka ini. Jadi ku minta saudara kembarku Bridget gantikan posisiku. Aku minta maaf karena telah menipu kalian seperti itu dan aku janji mulai sekarang, aku akan selalu jujur pada diri sendiri. Dengan atau tanpa bekas luka. Kemudian aku turun dari panggung dan berjalan melewati Bridget yang berusaha kabur dari reporter. Dia melihat sekeliling dan memanggil nama Callum untuk minta tolong. Tapi gaya tipikal Callum, dia berusaha berbaur di kerumunan. Ashley, apakah ide bertukar saudara kembar ini idemu? Bukan, sebenarnya itu ide mantan manajerku alias ide mantan pacarku yang selingkuh. Bukankah begitu, Callum? Aku melihatnya terlihat malu saat mereka mengerumuninya. Heh, sepertinya dia akan mendapat kesulitan dalam karirnya ke depan. Itu karma untukmu. Kemudian aku berjalan keluar dari sana dengan David yang menunggu di pintu, meninggalkan seluruh hiruk-pikuk di belakangku. Aku mulai menjalani kehidupan dengan cara yang kuinginkan dan aku tak lagi peduli apa yang direncanakan Bridget dan Callum. Kemudian suatu hari, aku sedang berkendara pulang dari studio saat kulihat Bridget dikelilingi oleh berandalan. Aku menerapan polisi dan kemudian memastikan dia baik-baik saja. Ternyata ibu terjerat hutang dan para pendagih itu sekarang memaksa Bridget untuk membayar. Hidupku gagal. Aku berusaha jadi dirimu untuk lari dari kenyataan pahit ini. Tapi aku terbawa suasana dan ingin menggantikanmu. Aku tak punya pembenaran atas tindakanku. Hukum aku seperti kau mau. Aku terdiam sesaat, lalu akhirnya memutuskan untuk mengantarnya pulang. Sekarang semua masuk akal. Bridget membenciku karena dia sudah habiskan waktu bertahun-tahun menderita dengan ibu. Sementara aku mendapat hidup senang dengan ayah. Aku merasa kasihan padanya, karena bagaimanapun dia hanya korban dari pengabayan ibu. Jadi kugunakan uang yang telah dihasilkan Bridget saat jadi diriku untuk membayar hutang ibu. Lalu aku bicara pada ayah dan mengurus kepindahannya dengan kami. Semuanya tak sempurna di antara kami, tapi kami berusaha. Dia masih sangat pemalu dan mudi, tapi dia sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Aku belajar menerima bekas luka di wajahku dan jadi penyanyi sejati. Aku mungkin kurang populer, tapi kurasa aku cukup terkenal. Dan juga jadi inspirasi untuk para gadis muda yang merasa tak percaya diri dengan penampilan mereka. Dan apa kalian tahu, aku bahagia dengan itu. Yang terbaik dari semuanya, sekarang aku punya pacar yang lucu, baik hati, penyayang, meskipun terkadang suka marah-marah. David. Kami bahkan membuka perusahaan musik yang menilai klien kami berdasarkan bakat mereka, bukan penampilan mereka. Aku sedang meringkuk di samping David menonton berita ketika reporter mengatakan bahwa ada terobosan baru dalam perawatan bekas luka. Apa masih ingin menghilangkan bekas lukamu? Tidak, ini sudah jadi bagian dari diriku sekarang.